Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta, teman-teman disini saya akan coba update dengan cara rename Metode rename, update ke MIUI 14, apakah bisa atau berhasil atau tidak Berhubung disini saya menggunakan MIUI terbaru untuk Poco X3 Pro ini, saya pakai MIUI 13.0.9 MIUI ini apakah dia bisa atau tidak update ke MIUI 14 dengan cara rename Kalau di video sebelumnya kita sudah coba tes dengan cara biasa, update ke MIUI 13 tidak bisa Karena itu memang khusus Mi Pilot, jadi orang-orang yang dengan akun khusus Mi Pilot itu baru bisa install MIUI 14 tersebut Kemudian yang kedua bisa dengan cara menggunakan TWRP Bagi teman-teman disini yang sudah di UBL dan dipasang TWRP itu teman-teman bisa install MIUI 14 lewat TWRP Yang mau coba-coba, yang mau tes-tes ya Tapi kalau misalkan teman-teman disini yang ingin langsung misalkan itu stabil gitu kan Jangan lah, jangan coba dulu gitu kan Karena pasti masih banyak bug disitu Masih banyak bug dan masih kurang enak lah untuk dipakai ya MIUI 14 versi MI Pilot ini Belum stabil Nah nanti teman-teman tunggu aja yang versi stabil Nah disini saya akan coba tes, saya akan coba pancing dulu ya Dengan menggunakan MIUI 13.9 ini Karena dulu saya pernah coba install MIUI 13 yang pertama kali Itu saya dari MIUI 12.5 Dengan metode rename itu bisa Tapi sekali lagi mohon disini Jangan teman-teman coba ya Ini resikonya bisa boot loop Oke Jadi disini saya tidak menyarankan Disini hanya saya uji tes aja Coba ini device-nya device aja Gak apa-apa kalau misalkan nanti boot loop ya Gitu kan Jadi disini saya coba tes aja Kita coba ya Karena kalau misalkan nanti berhasil Nah kemungkinan teman-teman juga nanti bisa teman-teman Tapi kalau enggak ya Enggak menjamin gitu kan Kalau enggak berhasil ya berarti enggak bisa Tunggu aja nanti versi stabilnya Nanti saya akan informasikan juga Tenang aja teman-teman ya Yang pasti pantangin terus di channel ini gitu kan Nah oke Disini saya akan coba dulu nih Untuk update dulu ya Ini kita akan coba pancing dengan MIUI 13.9 Apakah dia bisa atau tidak Nah kalau misalkan nanti dia bisa ya Oke Menginstall kembali untuk MIUI 13.9 Berarti nanti kita bisa gunakan metode rename Oke Nah disini kita coba tes dulu Tapi kalau misalkan nanti ketika kita pilih pembaruan Pilih paket Itu tidak bisa Berarti ya enggak bisa teman-teman ya Itu Nah ini saya MIUI 13.0.9 Kalau misalkan teman-teman disini pakai MIUI stabil Yang sekarang ini dipakai Nanti saya jelasin ya Kita coba tes dulu Ini kita coba tes dulu Masuk ke dalam MIUI 13.9 Nah ini kita coba lihat Bisa atau tidak Kalau ini nanti bisa masuk ya Kita bisa install Itu berarti kita bisa rename nanti Kalau kagak bisa Berarti enggak bisa teman-teman Nah Tidak dapat install room yang tidak resmi Enggak tahu kenapa ini Padahal ini resmi Sebelumnya saya download dari MIUI stabil MIUI global MI ya Itu saya download ini Itu bisa Sebelumnya kasusnya sama Saat di MIUI 13.0.8 Mau ke MIUI 13.0.9 Sama Kasusnya seperti ini Itu dengan menggunakan file Mi Pilot Tetapi Ketika sudah rilis di MIUI downloader Sebentar ya Kita masuk dulu Nah Ketika sudah rilis atau masuk di MIUI downloader Di sini teman-teman ya Ini sudah masuk di sini nih Ada MIUI 13.0.9 Itu bisa Nah ya Jadi kemungkinan nanti Kalau misalkan di sini tuh Sudah rilis MIUI 14 Itu baru Kita bisa update secara manual Teman-teman Gitu ya Sekarang metode rename Memang di lock Di kunci Karena terlalu beresiko Bisa membuat HP kita menjadi bootloop Teman-teman Banyak yang kasusnya seperti itu Makanya Oleh pihak Xiaomi Enggak bisa Nah ya Karena saya tadi itu Di MIUI stabil ini Enggak ada MIUI 13.0.9 Nah Teman-teman di sini Yang pakai MIUI 13.0.3 Misalkan yang di global nih Yang MI ya Gitu Coba Atau yang di Indonesia 13.0.1 Nah teman-teman Nanti download dulu Frameware yang ini Coba install kembali Dengan metode tadi ya Masuk dulu ke dalam sini Ke dalam pengaturan Lewat tangan telepon Lewat sini ya Seperti biasa Nah sini Kemudian pilih paket Pancing Dengan MIUI yang Teman-teman pakai sama Gitu kan Yang misalkan Di sini teman-teman Pakainya itu MIUI Indonesia stabil Yang 13.0.1 Nah download dulu Teman-teman ini Coba Metode yang seperti tadi Kalau misalkan Nanti di sini itu Nembak ya Nah ketika di gini itu Dia nanti Muncul Muat ulang Misalkan Nah baru Nanti teman-teman Rename Nah itu Kemungkinan ya Di sini saya prediksi Sekitar 95% Itu pasti Sukses Atau bisa Dengan metode Rename Gitu ya Kalau seperti ini Kagak bakalan bisa Jangan maksain Jangan maksain Udah Kalau misalkan Teman-teman sudah Download ya Versi MIUI yang dipakai Contoh 13.0.9 Seperti ini Dan teman-teman Coba Gitu kan Dengan cara Seperti ini Dan seperti ini Tidak bisa Atau tidak dapat Instalroom yang tidak resmi Udah Gak bisa Gitu Maksudnya Ya dengan cara seperti ini Jangan maksain Rename Rename Gitu ya Kecuali teman-teman Di sini sudah UBL Sudah dipasang TWRP Baru nanti teman-teman Install MIUI 14 nya Itu bisa Gitu ya Ini memperjelas aja nih Ya takutnya teman-teman Di sini Ini salah gitu kan Malah jadi nanti HP nya bootloop Atau Hal yang tidak diinginkan Gitu kan Makanya di sini Saya tadi Di skamer dulu Pas di awal Saya tidak bertanggung jawab Gitu kan Jadi di sini Saya hanya Coba-coba Di device saya sendiri Gitu kan Jadi teman-teman Jangan coba Di sini Saya hanya memberikan Informasi aja Gitu lah ya Oke Jadi ini user Yang memang HP nya Belum diapapain Gitu kan Nah Kasusnya di sini HP saya ini Belum diapapain Belum di UBL Belum di root Ataupun apa Ini masih benar-benar Original Bawaan Teman-teman Cuman ngikutin Update-update aja Yang digulirkan Oleh pihak Xiaomi Sampai ke MIUI 13 9 Yang punya saya ini Ini MIUI global MI ya Ini MI yang saya Bukan IT Seperti itu Teman-teman Nah jadi Di sini Sebaiknya Kalau misalkan Teman-teman Yang ingin Nanti MIUI 14 Yang stabil Sebaiknya Nanti tunggu aja Di sini ya Sering-sering cek aja Di global stabil Ini Kalau nanti Sudah muncul 14.0.1 Nah baru Nanti kita bisa Coba update Dari versi Yang manapun Lewat mode recovery Itu ya Mau dari MIUI 13 0.1 Mau 13 0.3 Itu asalkan Sudah ada Versi Stabilnya Untuk MI 14 Itu bisa Di install Pia Tadi Lewat pengaturan Lewat sini Lewat sini Nah Pilih paket pembuaran Itu pasti Bisa 100% Itu pasti bisa Kalau Si MIUI 14 Sudah hadir Di stable ROM ini Itu sudah aman Sudah stabil Gitu teman-teman Di sini saya hanya Apa ya Memperjelas Aja lah Jadi Mudah-mudahan Di sini Obrolan saya Jelas ya Seperti itu Kalau misalkan Memang gak jelas Bisa langsung saja Comment di kolom komentar Atau masuk ke grup Khusus Poco Series ya Itu nanti teman-teman Bisa sharing Di situ Sama teman-teman Yang sudah gabung Di grup telegram Saya tersebut Oke Jadi seperti itu saja Mungkin teman-teman ya Oke Jadi disini saya masih Belum bisa update Secara manual Ke MIUI 14 Mi Pilot Kadang juga sih Teman-teman disini Ada yang Ngeluh juga Yang komen Bang Saya kok gak bisa update Ke MI Pilot Dengan cara rename Juga gak bisa Ya itu Jadi kita harus Pancing dulu Dengan MIUI Yang saat ini Kita pakai Nanti kalau keluar Ada Nah baru nanti Kita rename Dengan yang Sebelumnya Kita coba Pakai Gitu Baru itu pasti Berhasil Sekitar 95% Itu pasti Berhasil Seperti itu Ya Oke Jelas mudah-mudahan Ya teman-teman ya Oke Pasti ada yang komen Aduh gimana nih Si abang nih Sekirain Tutorialnya Bisa gitu kan Nah ini saya gak Memaksakan Tapi kalau misalkan Teman-teman kegeh Ingin coba UBL dulu Pasang TWRP Dan langsung install Itu bisa lewat TWRP ya Atau teman-teman Daftar Untuk Akun Mi Pilot Itu baru bisa Ya nanti otomatis Harus login dulu Di Devicenya Mi akunnya Horsus-horsus Mi Pilot Baru nanti Bisa Karena nanti Sistemnya ini Frameware ini Mendeteksi Gitu teman-teman Jelas ya Jelas Pastinya Oke Itu aja Mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke ya Tunggu aja nih Nanti MIUI Stabilnya Untuk MI14 Ini gak lama nih Sekitar seminggu Dua minggu Sudah rilis Di MIUI Stabil Ditunggu aja teman-teman